Selamat datang di Riau, salah satu provinsi paling kaya di Indonesia. Provinsi yang dijuluki Bumi Lanjang Kuning atau Kapal Perang Kepala Naga. Provinsi yang memiliki ladang minyak terbesar di Indonesia. Provinsi yang memiliki Istana Siak Sri Indrapura. Kita akan berjalan-jalan ke provinsi ini setelah terbang dari Jakarta dengan jarak tempuh 1 jam 45 menit. Riau terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatra dan berbatasan dengan Selat Malaka pada wilayah pesisirnya. Sebelum tahun 2004, Kepulauan Riau dan sekelompok besar pulau-pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sumatra dan sebelah selatan Singapura masuk dalam provinsi ini. Namun, setelah dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004, kini Riau hanya terdiri dari 12 kabupaten kota. Tanah Riau dipercaya telah dihuni sejak masa antara 10.000 hingga 40.000 sebelum masehi. Kini, penduduk provinsi Riau mencapai 6.493.603 jiwa yang menghuni wilayah seluas 89.935 km persegi, lebih luas dari negara Jordania, Serbia, dan Uni Emirat Arab. Penduduk provinsi Riau terdiri dari beragam suku. Yang dominan adalah Melayu Riau. Lalu ada suku Banjar, Batak, Bugis, Jawa, Kampar, Loncong, Minangkabau, Arab, Hokkien, Tamil, Teociu, dan Tionghoa. Selain itu, Riau juga dihuni oleh suku-suku pedalaman yang menghidupi sebagian besar sisa hutan alam yang hanya tinggal sekitar 16-17 persen dari luas provinsi Riau. Ada suku Talang Mama, suku Sakai, suku Bonai, suku Hutan, dan suku Akit. Karena masyarakatnya majemuk, sehari-hari mereka menggunakan bahasa Indonesia. Sebelum masa penjajahan, bentuk pemerintahan Riau adalah Kesultanan Indra Giri yang didirikan pada tahun 1298. Lalu berganti menjadi Kesultanan Siak Seri Indra Pura, didirikan oleh Raja Kecil dari Pagaruyung pada tahun 1723. Di awal kemerdekaan Indonesia, bekas wilayah keresidenan Riau dilebur dan tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Medan. Hingga terjadi pemekaran, Riau berdiri sebagai provinsi sendiri. Kini Riau dipimpin oleh Gubernur Siam Suar yang dilantik pada 20 Februari 2019 oleh Presiden Joko Widodo, dibantu oleh seorang wakil gubernur bernama Edi Nasution. Ada beberapa tokoh dan artis nasional yang terkenal yang berasal dari Riau. Mulai dari pahlawan nasional dan Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Qasim II. Lalu mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Darwin Zahedi Saleh. Mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal, Muhammad Lukman Edi. Tokoh Militer dan Politik Indonesia, Siarwan Hamid. Penyanyi Melayu dan Dangdut, Iyad Bustami. Aktor dan model Jeremy Thomas, hingga perancang busana Oscar Lawalata. Sebagai provinsi terkaya di Indonesia, produk domestik regional bruto atau PDRB Riau mencapai 843 triliun rupiah dan menduduki peringkat ke-6 di Indonesia. Provinsi Riau memang terkenal sebagai daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia yang mencapai 365.827 barel per hari. Selain minyak yang dihasilkan dari bawah tanah, Riau juga memiliki sumber minyak yang berasal dari atas tanah, yaitu kebun kelapa sawit. Tapi di sisi lain, deforestasi untuk pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun. Dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dan juga penebangan hutan yang meraja lela telah mengurangi luas hutan. Karena rata-rata, 160 ribu hektare hutan habis ditebang tiap tahunnya. Selain itu, di Riau juga terdapat perkebunan jeruk dan kelapa. Serta kaya akan minyak bumi, gas, dan batu bara. Untuk fauna khas, Riau memiliki burung serindit Melayu yang dijadikan sebagai burung khas identitas Riau. Serta ada pohon nibung yang telah ditetapkan sebagai maskot flora identitas Riau. Karena bagi masyarakat di sana, pohon ini telah dianggap sebagai simbol dari semangat persatuan dan persaudaraan. Nah, kalau sudah sampai di Riau, jangan lupa mengunjungi Pulau Jemur yang ada di Kabupaten Rokan Hilir bagan siapi-api yang terkenal akan panorama alamnya yang indah. Pulau Jemur ini sebenarnya adalah gugusan pulau-pulau yang terdiri dari pulau tekong emas, pulau labuhan bilik, serta pulau-pulau kecil lainnya. Pulau ini dimanfaatkan oleh penyu untuk menyimpan telurnya di bawah lapisan pasir-pasir pantai. Serta masih ada banyak pantai tak kalah indahnya. Mulai dari Pantai Rupat Utara Tanjung Medang, Pantai Ketapang Rupat Bengkalis, hingga wisata Ombak Bono Kabupaten Pelalawan yang sempat viral itu. Kalau ini sih udah terkenal sampai ke luar negeri oleh para peselancar internasional. Lalu ada Taman Nasional Bukit 30 dengan ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah. Di sini, kamu bisa menjumpai harimau Sumatra, beruang madu, tapir, siamang, kancil, babi hutan, burung rangkong, burung kuau, dan berbagai jenis satwa lainnya. Sedangkan jenis flora endemik di kawasan ini ada cendawan muka rimau. Di kawasan ini pula bermukim beberapa suku asli, seperti talang mamak dan anak rimbah. Atau kamu lebih tertarik sama air terjun? Di sini ada, ada air terjun ayak martua yang terletak di Kabupaten Trokan Hulu dengan bentuk air terjun yang bertingkat-tingkat, sehingga sering juga disebut sebagai air terjun tangga seribu. Selain itu, ada juga pilihan wisata religi, budaya, maupun sejarah di Riau. Mulai dari ritual bakar tongkang di bagian siapi-api, lalu perayaan Imlek di Selat Panjang dengan tradisi perang airnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, jalan-jalan ke kelenteng Hoan Kiong, atau yang lebih dikenal dengan Vihara Sejahtera Sakti Selat Panjang. Untuk yang muslim, kamu bisa ke Masjid Raya Pekanbaru yang masih memiliki arsitektur tradisional yang amat menarik. Lebih seru lagi kalau mampir ke Istana Siak Sri Indrapura yang dijadikan tempat penyimpanan benda-benda koleksi kerajaan. Terus, ada Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar. Nah, yang doyan wisata sejarah, kamu bisa ke Benteng Tujuh Lapis yang terletak di Kabupaten Trokan Hulu. Benteng tanah ini dibuat oleh masyarakat dalu-dalu pada masa Perang Paderi atas Petuah Tuanku Tambusai. Benteng yang sebelumnya diberi nama Kubu Aurduri ini juga sempat digunakan oleh Sultan Zainal Abidin untuk melawan penjajah Belanda. Terus, buat yang doyan wisata kuliner, kamu nggak boleh melewatkan kesempatan mencoba sup tunjang, gulai ikan patin, lalu gulai belacan, mie sagu, mie lendir, yang walaupun namanya aneh tapi rasanya enak banget. Lalu ada juga sup dan sate rusak, wah. Lalu kalau udah haus setelah makan, kamu wajib coba berbagai minuman yang namanya aneh tapi rasanya nyegerin banget. Mulai dari es laksamana mengamuk tuh, air mata pengantin lah, es lancang kuning, es sirup mainang, air tebuh nostalgia asik, dan juga ada jus tiga rasa. Hmm, pada seger dan enak banget kan kelihatannya? Sampai jumpa di video selanjutnya.